Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-77, Desa Cililin kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat gelar berbagai perlombaan, dari mulai sepak bola tingkat remaja putra-putri, lomba karaoke, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Warga masyarakat Desa Cililin sangat terhibur dengan adanya kegiatan yang bermacam-macam, dari setiap kegiatan, tiap RW ikut berpartisipasi mengirimkan warganya untuk memeriahkan. Selama dua tahun sebelumnya tidak bisa merayakan segala kegiatan karena terhambat adanya wabah COVID-19. Kepala Desa Cililin menjelaskan kepada Hadas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 24 September 2022, kita melaksanakan apresiasi seni dalam rangka menyangkut HUT ulang ketahuan Republik Indonesia yang ke-77 dan juga sekaligus tanggal 20 September kemarin kita menghilang kalah desa yang ke-162. Sedangkan kita berbarengan dengan HUT RI yang ke-77 pada puncaknya pada hari ini, tanggal 24 September, kita adakan apresiasi seni tujuannya untuk menghibur masyarakat karena sudah kemarin semenjak dua tahun kebelakang kita disibukkan dengan COVID-19. Alhamdulillah pada hari ini mungkin masyarakat sangat entusias karena apresiasi seni ini kita tentunya kita menampung kreasi seni di setiap RW ditampilkan di sini tentunya dari antusias masyarakat dan gotong royong masyarakat juga antusias sekali mudah-mudahan ini kita dijaga demi kemajuan desa Cililin. Di malam puncak kreasi Pordet Cililin bersamaan tepatnya dengan Melangkala Desa Cililin yang ke-162 tahun dirayakan dengan potong tumpeng disaksikan Forkopimcam Cililin. Di akhir acara pembagian piagam dan piala para juara perlombaan selama 17 Agustus yang dilaksanakan di biayah Cililin dengan harapan kedepannya desa Cililin lebih berkembang dan lebih meriah lagi. Dari Kabupaten Bandung Barat Lasmana dan Dodi Hades TV mengabarkan.